Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan headline news pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa pakar psikologi forensik Reza Indra Giri Amril menilai ada kejanggalan dalam kasus penculikan dan penyiksaan yang melibatkan oknum anggota PAS PAMPRES dan TNI. Karena semestinya para pelaku tidak ingin kejahatannya diketahui. Reza menduga ada kemungkinan para pelaku terpengaruh narkoba atau minuman keras. Sebenarnya ketika seorang pelaku kejahatan melancarkan aksi, ada dua misi yang harus mereka jalankan. Kita kesampingkan misi pertama, kita diskusi lain waktu. Tetapi terkait dengan misi kedua, bahwa setelah melancarkan aksinya, si pelaku ini semestinya berpikir bagaimana agar dia lolos dari jirat hukum. Sementara pada video yang tersebar di masyarakat, saya justru menangkap kejanggalan di situ. Bagaimana mungkin seorang pelaku kejahatan nekat-nekatnya untuk merekam perbuatannya, lalu kemudian berbuat curoboh atau mungkin sengaja menyebarkannya sedemikian rupa, sehingga terkidang barang bukti yang gampang untuk didapat oleh otoritas pendegakan hukum. Kejanggalan berlaku itu yang memunculkan dugaan. Apakah para pelaku ini hilangkan kendalikan, sehingga mereka berbuat sedemikian nekat. Kalau kita duga mereka bodoh, tidak mungkin. Karena atau disebut sebagai anggota pas pampres. Kemungkinan, adakah kemungkinan di bawah pengaruh narkoba atau miras satu sejenisnya, atau memang merupakan bagian dari sebuah kejahatan terorganisasi. Ada eksekutor, ada mastermind, ada pihak yang memfasilitasi untuk melarikan diri, melakukan obstruction of justice, dan seterusnya. Terima kasih telah menonton!